Halo pemirsa busar SETV, akhir-akhir ini kita semakin sering melihat video seolah-olah orang bernyanyi atau menyampaikan sesuatu yang bukan video aslinya. Dan bayangkan apabila teknologi canggih tersebut digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan lebih canggih, mereka membuat video palsu pembakaran rumah ibadah, pembunuhan warga, pemboman, dan sebagainya yang bukan kejadian sebenarnya. Berbagai kemungkinan buruk bisa terjadi. Berikut ini laporan VOA. Data dari lembaga SENSITY menyebut sekarang 90% video palsu targetnya perempuan yang dipalsukan seolah-olah ada di video porno. Tentu targetnya banyak yang menonton atau klik. Bember video pastinya tidak membuka identitas mereka. Hal inilah yang mengkhawatirkan. Aktivis perempuan ini meminta pemerintah mengatur deepfix. Di Amerika hanya negara bagian New York, California, Virginia, Maryland, dan Texas yang punya aturan penipuan video deepfix. Pengaturan secara nasional atau pelarangan besar kemungkinan tidak pernah ada. At the moment, there are five states in the United States that have laws against deepfakes. They're in very specific contexts, though. In a couple of instances, they have to do with political deepfakes. So, specifically, if you do a deepfake of a candidate within so many days of an election, that can, under the statute anyway, be a criminal offense. Ada juga yang disebut dengan deepfakes secara geografi, di mana dimunculkan video palsu terkait adanya bencana alam dan sebagainya. Tim ahli dari University of Washington mencoba mendalami deepfakes macam ini. It could be used for multiple purposes. Make a simulated building or a bombed area. It could be. I mean, it could, but from a technical perspective, it could be. I mean, it could, but from a technical perspective, they can fake anything on the surface of the Earth. Tidak semua deepfakes tidak berguna. Perusahaan Flawless menggunakan deepfakes untuk mengubah percakapan dalam film ke dalam berbagai bahasa. Jadi, hal ini bisa mengurangi kendala bahasa dalam menonton film. Penggunaan deepfakes tentu akan mengubah industri film menuju tingkat yang lebih baik. Hal ini merupakan sesuatu yang positif. Selalu saja ada dua kemungkinan baik-buruk dalam teknologi. Untuk itulah, kita harus lebih berhati-hati. Demikian edisi busur kali ini. Saya Alam Burhanan mengucapkan tetap waspada. Kejahatan ada di sekitar Anda.